Intro Baik, saya Roni, saya Roni Ismail, pelaku andalan di Orgakum dan ini menyampaikan bahwa pada saat hari ini kelanjakan sosialisasi peraturan kwartat nomor 1 tahun 2023 tentang iuran anggota gerakan pramuka yang mana bahwa dalam peraturan kwartat ini diwajibkan bagi anggota pramuka untuk membayar iuran anggota yang perlu ditekankan dalam peraturan kwartat ini adalah yang wajib untuk membayar iuran anggota adalah anggota pramuka yang sudah mendaftar menjadi anggota pramuka artinya tidak semua peserta didik yang ada di sekolah itu menjadi anggota pramuka ketika peserta didik yang akan menjadi anggota pramuka mereka harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk menjadi anggota pramuka setelah menjadi anggota pramuka barulah wajib bagi mereka untuk membayar iuran anggota untuk besaran iuran anggota diserahkan kepada masing-masing patuan organisasi gerakan pramuka baik di tingkat gugus depan di tingkat kuaran dan di tingkat kuarcap untuk range hasil musawarah di tingkat cabang bahwa untuk besaran anggota muda untuk batas bawah ditetapkan Rp1.000 dan untuk batas batas Rp5.000 untuk besarannya ditetapkan nanti di masing-masing barulah wajib bagi mereka untuk membayar iuran anggota untuk besaran iuran anggota diserahkan kepada masing-masing satuan organisasi gerakan pramuka baik di tingkat gugus depan di tingkat kuaran dan di tingkat kuarcap untuk range hasil musawarah di tingkat cabang bahwa untuk besaran anggota muda untuk batas berluar ditetapkan Rp1.000 dan untuk batas atas Rp5.000 untuk besarannya ditetapkan nanti di masing-masing untuk anggota dewasa ditentukan bahwa range besarannya diantara untuk batas bawahnya ditetapkan Rp10.000 untuk batas-batasnya ditetapkan Rp25.000 kembali lagi untuk penentuan besarannya untuk kemasing-masing satuan gerakan organisasi berluka ditetapkan berdasarkan hasil musawarah oke itu yang akan kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh